selamat siang dok selamat siang ini dok mau bertanya dok apa itu sebenarnya pengertiannya penyakit autoimun itu dok nah sebelum kita beritahu itu penyakit autoimun sebenarnya tubuh kita ini kan jika kita terserang infeksi baik bakteri, virus, tubuh kita membentuk yang namanya antibody nah antibody ini akan menyerang virus, bakteri, atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita tetapi pada orang yang mengalami penyakit autoimun justru antibody yang terbentuk itu bukan menyerang benda asing tersebut tetapi justru menyerang tubuh kita sendiri sehingga timbulah gejala-gejala yang disebut dengan penyakit autoimun terus penyebab penyakit autoimun ini apa sih dok? nah penyakit autoimun ini sebabnya sampai sekarang belum pasti ya, belum diketahui dengan pasti tetapi kadang-kadang lebih banyak menyerang untuk etnis tertentu, misalnya diabetes tipe 1 itu lebih banyak menyerang orang Eropa lupus lebih banyak menyerang orang Amerika keturunan Afrika kemudian gender wanita lebih banyak terkena penyakit autoimun daripada pria kemudian orang yang memiliki riwayat keluarga autoimun pun gampang sekali mengenai autoimun disamping ada lingkungan misalnya paparan bahan kimia pada lingkungan seseorang juga bisa gampang terkena daripada penyakit autoimun terus gejala penyakit autoimun ini seperti bagaimana? gejala daripada penyakit autoimun secara umum ya sebenarnya spesifik masing-masing autoimun itu beda-beda tapi secara umum menerita lelah rasa pegel pada badan rambut, rontok kemudian ada ruang pada kulit sama demam nah ada kira-kira 80 lah penyakit autoimun tetapi yang kali ini kita bahas itu lebih spesifik ya pertama lupus lupus itu adalah terbentuknya antibody yang diserang itu hampir seluruh organ tubuh kita ya dari otak bisa diserang, kulit, sendi, ginjal nah ada juga yang disebut dengan diabetes tipe 1 nah diabetes tipe 1 yang diserang adalah organ pankreas sehingga kemampuan tubuh kita tidak mampu menghasilkan insulin akibatnya kadar gula darah tinggi sehingga pasiennya biasanya mengeluh rasa haus yang hebat penurunan berat badan yang hebat, lelah nah kemudian ada penyakit yang disebut dengan grave disease mungkin ada penyakit gondok gondok yang disebut dengan grave disease ini penyebabnya adalah autoimun di mana terbentuk antibody yang menyerang sel-sel kelenjar tiroid akibatnya kelenjar tiroid hiperaktif mengakibatkan sampai mata itu menonjol keluar berat badannya turun, kemudian kulit basah, gemetar, susah tidur ada juga penyakit autoimun yang kita bahas itu adalah anemia hemolitik nah disini terbentuk antibody yang justru menyerang sel darah merah tubuh pasien HB-nya tiba-tiba turun drastis sehingga timbulah keluhan yang berhubungan dengan anemia kemudian ITP, ITP itu adalah terjadinya pendarahan karena sel trombosit kita yang condong turun nah trombosit turun itu disebabkan karena antibody-nya terbentuk menyerang sel-sel trombosit yang fatal daripada ITP ini adalah terjadinya pendarahan pada kepala ada juga penyakit autoimun yang disebut dengan glomerulonefritis terjadi peradangan pada sel-sel glomerulus ginjal sehingga tampak pendarahan pada air kencing proteinnya keluar, pasiennya mungkin kelihatan dari luar muka bengkak, badan bengkak, kakinya juga bengkak ada penyakit autoimun disebut dengan Crohn disease atau colitis ulcerativa itu tandanya pasiennya berak buang-buang air besar sering disertai dengan darah dan nyeri perut ada juga penyakit yang disebut dengan rematik rematik atritis itu terjadi peradangan pada sendi biasanya kita curiga rematik itu kita lakukan pemeriksaan yang namanya faktor rematik itu baru dia positif kemudian untuk mendiagnosa seseorang terkena lupus ya itu biasanya kita dapatkan 4 dari 11 tanda yang sebagai berikut ya misalnya khasnya pada lupus itu terjadinya butterfly pada daerah wajah, wajah itu di daerah pipinya itu tampak gambaran seperti kupu-kupu kemudian ada kemerahan pada seluruh tubuh yang disebut dengan discoid ras ya jadi merah disertai dengan jaringan psikatrik pada sekitarnya kemudian pasien tampak sensitif sekali dengan sinar matahari, timbul sarilawan, radang sendi terjadi gangguan ginjal ya adanya protein pada ginjal kemudian adanya gangguan sara berupa kejang kemudian terjadinya penurunan daripada hemoglobin, trombosit dengan lekopenia adanya penurunan sel darah putih dari pemerisan lab ana profilnya itu positif kemudian anti-DSDNA-nya pun positif nah jika kita ketemu dari 4 dari 11 tanda yang saya sebut tadi itu kita sudah bisa mendiagnosa seseorang mengenai lupus ya memang untuk mendiagnosa autoimun ini susah makanya dikasih kriteria ada anemi hemolytik kita memeriksa yang namanya komtes ada lupus yang kita periksa adalah ana profil jadi memang susah tapi kita harus mampu mendiagnosa daripada penyakit autoimun terus diagnosanya itu apa semua dok? nah jadi kalau untuk kita mendiagnosa itu pertama kita melakukan pemeriksaan karena bisa sembuh ya tidak bisa sembuh tapi bisa dia stabil nah flare ini disebut dia akan kumat bahkan bertambah berat jika terjadi pada keadaan tertentu misalnya paparan matahari kemudian stress, kelelahan inilah faktor-faktor yang membuat penyakit autoimun yang tadinya stabil bisa menjadi lebih berat atau kumat lah terus secara pengobatan ini autoimun bagaimana sih dok? nah pengobatan autoimun ini pertama kita biasanya menggunakan steroid ya untuk menekan antibody yang terbentuk jadi steroid itu ada yang pakai methylprednisolon, ada yang memakai deksat kita juga bisa menggunakan imunosupresan ya imunosupresan karena biasanya kalau ada pasien yang menggunakan steroid itu efek sampingnya terlalu banyak sehingga biasanya kita menggunakan imunosupresan terus kesimpulan dari penyakit autoimun ini bagaimana sih? pertama kita harus percaya penyakit autoimun ini tidak bisa sembuh ya tapi kita biasanya bisa terkontrol menggunakan steroid saja sudah cukup tapi efek samping daripada pengobatan juga harus diperhatikan kemudian kita hindari faktor-faktor yang bisa membuat flare atau kekambuhan misalnya hindari paparan matahari dengan cara apa? pakai payung, pakai lotion anti sinar matahari kemudian hindari juga faktor seperti stres atau infeksi-infeksi yang lain saya rasa topik kita tentang autoimun cukup nanti kita bahas untuk lebih lanjutnya tentang sesara spesifik penyakit autoimun yang lain ya terima kasih